Memiliki cara tersendiri untuk menyambut kelahiran buah hati yang sedang dikandungnya. Ya, dan bagaimana persiapan Ashanti di usia 7 bulan kehamilannya kini? Ini dia. Banyak sekali persiapan yang harus dilakukan oleh musisi ternama Anang Hermansyah dan istrinya Ashanti untuk menyambut kelahiran buah hati mereka. Bahkan di usia kehamilan Ashanti yang memasuki 7 bulan ini, keduanya akan mengadakan acara 7 bulanan yang rencananya digelar pada bulan September. Saya entah lagi mau 7 bulanan, mau ada bibi-bibi shower-an. Soalnya kan kalau di Indonesia sebenarnya bibi shower tuh 7 bulanan gitu ya. Cuma kalau kita agak bule-bule dikit lagi ikut-ikutin. Orang-orang kan banyak bibi shower yaudah gitu. Nanti di Oktober juga. Kayaknya September ini bener-bener waktu aku cuma buat promo aja. Ini nih tuh. Aduh, ampe enek banget minumnya. Jadi susu kedelai. Jadi aku tuh kan gak suka susu. Sedangkan ibu hamil tuh harus minum susu. Jadi dia tuh suka rese gitu. Tiap hari pokoknya harus ngeliatin aku. Kamu harus minum susu. Sampai kadang dibuatin. Nah kalau ini susu kedelai kan rasanya tidak terlalu susu. Gak terlalu nek. Aku bilang ini aku masih mau lah. Walaupun masih minumnya tutup hidung. Tapi kalau susu yang hamil rasanya bosen gitu. Gak enak banget. Jadi kadang bener-bener jadi muntah gara-gara itu. Jadi mendingan yang ini aja. Ini aku memang sampai sekarang kepingin banget berusaha sih bisa normal. Sebenernya ya. Walaupun dulunya gak mau gitu. Sekarang kepingin. Tapi dokter sempat bilang lihat ke bulan ke-8. Kalau bulan ke-8 darah tali pusat bayinya ke aku masih terjadi pengentalan. Otomatis gak bisa. Dan aku tidak mau beresiko. Memaksakan diri juga. Tapi pasti kalau udah hamil tuh emang kepinginnya pasti bisa normal gitu. Tapi kalau sesar juga gak apa-apa ya. Yang penting selamat dua-duanya. Sehat dua-duanya. Caranya itu apa. Itu pasti manusia memiliki cara yang terbaik. Apa udah jadi namanya? Boleh, gimana? Tapi kan udah boleh sekarang. Karena kan mendahului Tuhan kalau kita sok tau jenis kelaminnya. Perlengkapan udah belanja dia. Kamar bayi. Cuma perlengkapan aku tuh baru milih-milih. Cuma belum aku bayar. Aku bayar pas 7 bulan. Karena apa? Banyak orang bilang gak boleh dulu ya. Itu pamali lah. Jadi nanti aku udah milih-milih gitu ke satu toko. Nanti. Kok enggak bang? Kapan ngambilnya? Nanti bulan ke-7. Aku bayar baru. Tapi udah gatel banget banyak yang dibeli. Wah gak berasa sekarang ya. Usia kandungannya udah masuk usia 7 bulan. Saya masih ingat waktu proses-proses pertama kali. Mereka menggarap satu video klip yang memang menjadi nazar gitu kan. Kalau memang kandungannya diberi kesehatan gitu. Mereka akan bikin satu video klip dan juga single bareng. Dan kemarin sudah terpenuhi di usia kehamilan 2-3 bulan. Dan sekarang sudah masuk ke usia 7 bulan. Kita doakan aja nih semoga. Karena menurut tradisi kan 7 bulan paling tidak ada didoakan. Ada ritual-ritual semacam itu ya. Ada ritual-ritual kayak gitu. Jadi karena memang itu sudah masuk masa krusial sebenarnya. Hampir udah sebentar lagi 2 bulan lagi itu udah melahirkan gitu. Semoga bayinya sendiri juga sehat. Sehat asyantinya juga gitu ya. Asyantinya juga ya. Sang ibu juga ya. Mas Anang juga paling penting. Pasti dong. Harus sehat terus. Harus siaga. Harus siaga.